Intro Kemiskinan membuat kita sulit untuk memenuhi berbagai kebutuhan dasar dalam hidup yang kita perlukan Kesulitan untuk membeli bahan makanan, sulit untuk membeli rumah untuk melindungi keluarga Kesulitan memberikan pendidikan yang layak untuk anak-anak Dan sulit untuk mendapatkan akses kesehatan yang memadai Tidak hanya masalah di atas saja yang akan kita hadapi Kita juga berpotensi untuk memumpuk hutang dalam hidup Mengantarkan gaji ke gaji sepanjang hidup Apakah kita ingin merasakan kehidupan seperti di atas sepanjang usia? Nah pada video kali ini mari kita bahas satu persatu apa saja sih penyebab masalah sehingga kita terasa terhimpin dalam kehidupan ini Yang pertama, terjebak dalam hutang yang berkepanjangan Kondisi yang miskin bisa dengan mudah membuat kita terjebak pada hutang untuk memenuhi berbagai kebutuhan hidup Hutang yang dilakukan bisa dalam bentuk pinjaman di perusahaan, berhutang dengan bank, dan menggunakan kartu kredit atau sebagainya Yang kedua, tidak mau belajar tentang keuangan pribadi Banyak sekali orang yang gagal dalam mengelola keuangan karena mereka tidak mau belajar tentang keuangan pribadi Sehingga mereka dengan mudah membuat keputusan hutang konsumtif Yang tidak bermanfaat dan tidak melakukan investasi untuk mempersiapkan masa depan Mereka lebih suka untuk membelanjakan uang untuk kesenangan saat ini daripada menggunakan uang untuk tujuan di masa depan Yang ketiga, tidak mempertimbangkan kondisi masa depan Orang miskin lebih suka membelanjakan uangnya untuk kesenangan saat ini saja Seperti membeli bahan-bahan ataupun barang-barang yang konsumtif Hal ini tidak mereka sadari adalah jenis pengeluaran tersebut termasuk pengeluaran habis pakai dan pengeluaran yang nilainya terus menurun di masa depan Artinya, nilai uang yang dimiliki tidak akan bertambah saat melakukan pembelian untuk barang-barang tersebut Yang keempat, tidak memiliki dana darurat Dana darurat merupakan sumber dana yang bisa kita manfaatkan untuk memenuhi pengeluaran yang sifatnya tidak terduga Jika tidak mempersiapkan dana darurat dari sekarang Akibatnya, saat keadaan yang tak terduga terjadi, kita cenderung berhutang untuk memenuhi kebutuhan tersebut Yang kelima, tidak memprioritaskan tabungan dan investasi Aturan sederhana yang harus kita ikuti adalah memiliki pengeluaran yang jauh lebih kecil dari jumlah yang bisa kita hasilkan Sehingga kelebihan yang tersisa dari penghasilan bisa kita simpan dan investasikan untuk masa depan keluarga Yang keenam, tidak memiliki rencana keuangan Salah satu alasan terbesar membuat banyak orang tetap miskin adalah karena tidak memiliki rencana keuangan yang harus dijalankan Mereka tidak memikirkan dana yang perlu dipersiapkan untuk pendidikan anak Tidak mempersiapkan dana untuk pensiun Tidak mempersiapkan dana untuk memiliki rumah dan lain sebagainya Solusinya adalah penting untuk memulai pemikiran apa saja rencana keuangan kita pada beberapa tahun ke depan Yang ketujuh, tidak mengetahui kemana uang keluar Saat tidak mengetahui kemana aliran uang keluar, itu artinya kita tidak memiliki anggaran bulanan yang perlu diikuti Sehingga Anda tidak mengetahui dengan pasti berapa uang yang diperlukan untuk membeli bahan makanan, biaya transportasi bulanan, dan uang untuk disimpan Saat hal diatas terjadi, akibatnya kita akan lebih mudah mengeluarkan uang yang lebih besar daripada uang yang biasa dihasilkan Terjadinya defisit pada anggaran bukanlah kondisi yang baik dan harus segera Anda perbaiki dari sekarang Hal yang terpenting adalah disiplin untuk mematuhi anggaran yang sudah dibuat Ya, yang terakhir guys Yang kedelapan, tidak bisa memisahkan antara kebutuhan dan keinginan Mari kita pahami dengan baik apa yang dimaksud dengan kebutuhan dan keinginan sebelum kita memutuskan untuk membelanjakan uang Perbedaan antara kebutuhan dan keinginan cukup sulit untuk diidentifikasi Namun kami akan memberikan contoh sederhana agar Anda dapat dengan mudah mengetahui apa perbedaan diantara keduanya Saat ini, kita membeli mobil untuk membantu pekerjaan sehari-hari Maka jenis pembelian ini termasuk dalam kebutuhan Namun jika Anda membeli mobil karena ingin pamer atau ingin membeli jenis yang lebih mewah Ini adalah bisa disebut dengan keinginan Mari kita belajar untuk menahan keinginan Lebih baik disisikan sebagian pendapatan kita untuk disimpan dan diinvestasikan pada berbagai macam instrumen investasi Hasil investasi yang didapatkan nantinya bisa kita gunakan untuk memenuhi berbagai macam tujuan keuangan di masa depan Oke guys, sampai disini dulu Semoga video ini dapat memberikan inspirasi baru dan manfaat untuk kita semua Salam dari kami Han Channel Sampai jumpa lagi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh